Pemirsa anjing gila atau rabies juga masih menjadi ancaman serius di Bali. Sedikitnya 32 desa di Kabupaten Buleleng, Bali masuk dalam zona merah penyebaran rabies. Di tahun 2018 terjadi 25 kasus gigitan dan mengakibatkan 2 orang warga meninggal dunia. Jumlah populasi anjing di Kabupaten Buleleng, Bali mencapai angka 90 ribu lebih. Meski belum ada data pasti, tak sedikit anjing-anjing dibiarkan liar dan tidak dikandangkan sehingga rentan tertular rabies. Data Dinas Kesehatan setempat menyebutkan kasus gigitan anjing gila tahun 2017 mencapai 23 kasus dengan 1 korban meninggal dunia. Sementara di tahun 2018, kasus gigitan kembali meningkat menjadi 25 kasus dengan 2 korban meninggal dunia. Wakil Bupati Buleleng Nyoman Suchidra mengatakan terdapat 32 desa di 9 kecamatan di Buleleng yang masuk zona merah rabies. Guna mencegah rabies, rencananya tanggal 11 Maret mendatang akan dilakukan vaksinasi secara massal. Mak, apa kabar kudu, om perintah? Untuk itu ada 32 desa yang termasuk, tapetan Januari 2019 ini yang masuk zona merah. Jadi ada positif kasus ABS. Dan untuk itu kami berkoordinasi dengan Dinas Keternakan Dinas Kesehatan Bali untuk bisa mengadakan vaksinasi massal yang akan diselenggarakan selentak di seluruh Bali pada tanggal 11 Maret 2019. Selamat menikmati. Tidak.